Ini servernya alamat gluno-gluno.is Kita jalani apa adanya dulu Sambil nanti malam diperbaiki lagi Sesuai dengan agenda Kalau sekarang mulai masuk ke penjelasan tentang portal Maksudnya penjelasan portal ini adalah Penjelasan halaman utamanya server kampus Jadi kalau kita akses server kampus bener ACID Itu portalnya server kampus Di sini nanti dijelaskan oleh Pak Yunus Jadi di portal itu ada apa aja Maksudnya apa informasi-informasi yang bisa dijelaskan Itu tentang apa Terus nanti setelah dijelaskan oleh Pak Yunus Akan dilakukan Pemilihan aja Jadi salah satu dari teman-teman usi nanti Akan menjelaskan ulang Menjelaskan ulang Untuk memastikan bahwasannya Usi faham Jadi tujuan utama kita Bergompol di sini Itu bukan untuk usi dijadikan Orang yang mengambil alih tugas-tugas akademik Tugas-tugas mahasiswa Tugas dosen Bukan seperti itu Tapi usi adalah nanti yang menjadi orang yang membantu user Misalkan user merasa kesulitan apa Butuh bantuan usi yang berperang Seperti itu Jadi agar bisa dipastikan usi faham Ada sesi yang di sini Diskusi dan pemulangan paparan oleh usi ini Nanti usi yang menjelaskan ulang Jadi dari penjelasan-penjelasan nanti Kita langsung diskusi apa yang kurang Langsung kita perbaiki di sini Seperti itu Terus setelah acara diskusi Ada pembuatan laporan Pembuatan laporan ini nanti sebagai Laporan ke dekan Sama pimpinan universitas Bahwasannya ini hasil kita loka karya Jadi untuk memastikan Usi itu benar-benar faham Jadi biar Biar para pimpinan kita Nggak asal-asalan mau-mau di sana Lekreasi atau apa kan Nggak enak Jadi kalau kita punya bukti ini loh Hasil karyanya usi Usi sudah faham setiap modul Hasil dari loka karya Seperti itu Oke Mungkin langsung saja Dimulai Pak Yunus Menjelaskan tentang Portal Sampai pukul Kalau di agenda 16.30 Berhubung sudah lebih Waktunya 30 menit Kalau bisa lebih cepat 5 menit atau 10 menit Lebih bagus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya harus setiap kali sesi nanti Sektornya juga akan rusak Jadi Presentasinya cukup 10 menit selesai 10 menit selesai Oke Terima kasih Di awal sesi ini Kita berbicara mengenai Portal Dari cybercampus.net.ac.id Jadi semua Akses Cybercampus Pada awalnya memang kita pakai login Portal Tetapi sekarang Login portal Disatukan dengan Sebuah web Di cybercampus Web ini Berisikan konten Tentang Inspirasi awal Ketika Seseorang masuk Cybercampus Maka mendapatkan Informasi yang Cepat Dan Akurat Sesuai dengan keinginan Hanya saja Mungkin saya Sebenarnya juga Agak keren Itu juga Lo nilai Langsung Keluar tanpa login Ini dilihat orang Kita bayangin Kalau nilainya Jelek-jelek Atau nilainya Bagus-bagus Wah simp Tidak apa-apa Bentuk Yang nilai Jadi yang nilai Itu harus Autentikasi Masuk Ini Kritikan saya Untuk kritik Untuk tim saya Tapi sebenarnya Ini dimunculkan Dengan Semangat Kemarin itu Supaya tahu Fakultas mana Yang nilainya Belum masuk Jadi di konten Cyber Ada informasi Secara I-catching Pertama Kali kita Melihat Maka Akan ada Tampil Sebaran nilai Semester kemarin Kemudian Informasi Perkuliahan Yang Dibutuhkan oleh Mahasiswa Sayang Jumlahnya Nul Harusnya ini Jumlahnya Sesuai Di Prodi Monitoring Akademi Di klik Harus muncul Pesertanya Biar Mahasiswa Juga Juga Tahu Oh saya Sudah terdaftar Oh saya Belum terdaftar Nah yang Sebelah kanan Ini link ke Web Yang berisikan Tentang Testimoni Cyber Campus Untuk Presentasi Nilai Seperti Yang saya Katakan Tadi Ini Diambil Semester Kemarin Satu Semester Historis Yang Lalu Kenap Mohon maaf FK belum Mas Batila Sudah Masuk Kedami Tapi saya Tidak Berani Babis Karena Belum ada Consensus FK ini Kalau PBB FK ini Amerika Natonya Namanya Juga Fakultas Khusus Dia punya Prerogatif Tidak Boleh Ini Tidak Bisa Keluar FK Hanya FKG Fakultas Hukum Ekonomi Bisnis Dan lain Sebagainya Sudah Tetapi Untuk Nilai Saya Boleh Cerita Sedikit Untuk Nilai Ini Kepalitannya Masih 60% Kenapa? Valitnya Valit Tetapi Ada Hampir 40% Nilai Tidak Bisa Masuk Historis Mahasiswa Kenapa? Karena Kurikulumnya Tidak Lengkap Master Kurikulumnya Itu Tidak Lengkap Jadi Hampir 40% Historis Itu Tidak Masuk Tapi Jangan Khawatir Historis Nilai Yang kebanyakan Tidak Masuk Itu Adalah Mahasiswa Yang sudah Lu Lulus Yang Aktif Sekarang Yang sudah Lulus Sehingga Harapannya Kita Migrasi All Dan Nanti Di Modul Akad Mumin Juga Akan Kita Bahas Itu Memverifikasi Kurikulum Agar Nilai Historis Itu Masuk Semuanya Apalagi Kemarin Juga Sempet Saya Bandingkan Dengan Akspek Wah Luar Biasa Luar Biasa Kita Banyak Berdisi Kenapa Bisa Begitu Karena Pasti Nanti Pimpinan Akan Tanya Ini Meleset Banyak Sekali Oke Kita Kembali Kesini Jadi Yang Dimunculkan Distribusi Nilai Dengan Harapan Orang Akan Bisa Melihat Apakah Nilai Yang Ada Di Tiap Fakultas Ini Berdistribusi Normal Atau Tidak Dari Sini Pun Akan Kelihatan Contohnya FKG E 27% E 27% Yang Masuk E Kategori E Ini Tidak Hanya E Tapi Nul Nul Dan Nilainya Saya Masukkan 27% Luar Biasa Tapi Tidak Apa Ini Kan Baru Data Awal Nanti Semasa Depan Pasti Palit Ini Sudah Hukum Hukum Banyak Nilai Nelainya 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 27% Jadi Dengan Informasi Ini Ini Bisa Memberikan Gambaran Gambaran Tentang BBM Ujung Evalasi BBM Nilai Jadi Yang Kita Keluarkan Adalah Nilai Kemudian Di Portal Yang Tengah Nah Ini Laptopnya Nggak Mau Jalan Sendiri Jadwal Matar Kuliah Jadwal Matar Kuliah Ini Masih Ada Ketidak Valitan Mungkin Antara Jam Mulai Sama Jam Selesai Jadi Mohon Nanti Di Modul Akademi Kita Sesuaikan Karena Di Uner Ini Ada Dua Jenis Jam Jam Yang Menganut Sistem Per SKS Tiga Berarti Jam Yang Menganut Paket Dan Jam Yang Plot Nginya Ngeplot Seminggu Selesai Seminggu Selesai Tua bulan Tiga Tiga Nah Ketika Kita Gabungkan Mungkin Yang Ini Agak Nanti Perubahan Struktur Karena Ada Ketidak Sesuaian Sehingga Yang Model SKS Ini Terbaca Cuma 55 menit Semua Ya 55 menit Semua Tapi Kalau Yang Tidak SKS Nah Ini Bisa Panjang Contohnya Kakek 9 sampai 10 50 Betul ya Berarti ya Balik Kita Lihat Lagi Hukum Setengah 8 Setengah 9 Satu Jaman Enggak Akan Suwi Satu Jaman Lama Oh Iya Satu Jaman Lama Kalau Menurut Mas Yudi Saja Kalau Mas Dayan Belum Tahu Oke Kita Lihat FEB Nah Ini Model Slot Kalau FEB FEB Fisip Psikologi Slot Jadi Jam Pertama Itu Jam Sekian Sekian Walaupun 2SKS 3SKS Langsung Sama Modelnya Ya 3 3 jam 3 jam Nah Ini Juga Begitu FPK Kita Lihat Jamnya Jam Selesainya Yang Yang Salah Gimana Ajaran Menjikapi Ini Kemarin Kita Mau Buat Kita Hanya Input Jam Mulai Jam Selesainya Membaca SKS Jadi Kalau Jam Sekian SKS 2 Finish Langsung Lamp Binginnya Begitu Karena Ternyata User Itu Kan Bervariasi Jadinya Ini Tapi Nggak Bapak Karena Kita Baru Haru Mengisi Ini Ada Jumlah Peserta Ini Nanti Nanti Sekarang Belum Diklik Harusnya Keluar Nama Supaya Mas Nggak Nggak Bingung Nggak Nyari Nyari Biasanya Kan Pukul yang Pertama Itu Ada yang Ngedrop Ada yang Nambah Ada yang Nidana Tahunya Temannya Jumlahnya Berapa Itu Disini Ditutup Atau Tidaknya Saya Tidak Tahu Masing-masing Fakultas Ini Apa Beda Kalau Kemarin Pendidikan Itu Lima Dibawa Lima Orang Kebawa Itu Udah Boleh Dibuka Kelasnya Aturannya Begitu Iya Pasca Pasca Itu Nggak Ada Presensi Lagi Kuliah Kuliah Mau Ada Tiga Kali Pertemuan Juga Boleh Uji Pasca Kita Lihat Disini Ada Beberapa Fakultas Yang Sudah Bagus Tapi Ada Juga Yang Nol Kenapa Terjadi Begitu Ya Ini Masih Program Baru Karena Ada Sistem Di Akademi Yang Tiap Fakultas Tidak Sama Yang Yang Paling Kacau Kelasnya Kemarin Fisip Tempat Saya Sendiri Tidak 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 Kenapa Karena Penyesuaian Penyesuaian Ke Petugas Yang Baru Untuk Meng-entry Ternyata Mereka Tidak Paham Rulnya Akhirnya Tabraan Ketika Tabraan Banyak Kelas Yang Kosong Sebenarnya Tidak Ditawarkan Tapi Dia Menawarkan Ini Permasalahannya Jadi Mk Fakultas Dan Mk Universitas Kalau Fakultas Lain Mungkin Tidak Seberapa Cuma Yang Bermasalah Itu FEB FIB Yang Multi Program Karena Ada Satu Mata Kuliah Yang Dilambil Banyak Prodi Ya Lintas Prodi Hati Hati Nanti Kalau Pas Kita Misi Di Akademi Oke Oh Ya Bukan Betul Bukan Bukan Kita Cuma Usi Kan Harus Tahu Letak Salahnya Dimana Selain Selain Tahu Tahu Ya Alhamdulillah Muncul Kaget Saya Bisa Dipilih Hari Dan Bisa Dipilih Fakultas Kita Coba Hari Minggu Fakultas S Psikologi S Psikologi Tepteran 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 Belum Di upload Pak Psikologi S1 Wah Ini JS Nggak Jalan Atau Memang Kosong Ya Oke Kita Baca Melangsui Pak Ya Alhamdulillah Kita Bayangkan Saja Karena Ini Kan Orang Musi Jadi Bisa Bayangkan Oh Yang Keluar Mestinya Keluar Karena Current Ini Keluar Maka Tiap Ininya Keluar Ya Sama Dengan Tampilan Current Day Tapi Bisa Select Bisa Memilih Kemudian Portal Ini Juga Terintegrasi Dengan Blog Kita Coba Dengan Blog Mahasiswa Jadi Kalau Mahasiswa Ada yang Isi Di Blognya Bercerita Maka Akan Muncul Disini Muncul Ditampilkan Ini Sama Dengan Yang Dissebelah Sini Sama S.I.B.D. Luar Biasa Mahasiswanya Biasanya Bursa Saham Kemarin Bursa KRS Luar Biasa Hebat Setiap KRS Masing-masing Fakultas Punya Karakteristik Yang Berbeda Kalau FEB Dibuka Jam 2 Malam Mahasiswanya Sudah Nunggu Mulai Jam 11 Malam Di Depan Lenton Iya Ketika Dibuka Jam 2 Malam On Server Langsung Diserbu Pasti Dipastikan Kemarin Kita Di Pembukaan Pertama Kaget Tapi Dibukaan Hari Kedua Ketiga Luar Biasa Meningkatnya Itu Online Online Akses Itu Bisa Sampai 600 800 Orang Rebutannya Biasa Kayak Bursa Saham Jadi Siapa Yang Cepat Pasti Dapat Oke Blok Ini Kalau Diklik Klik Klik Keluar Apa Apa Ada 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 Iya Tapi Kalau Pelan-pelan Gini Terasa Pak Ternyanyi Ternyanyi Terasa Oke, kita ganti Ya ini, kalau nggak Lancar begini, yang dipresentasikan Itu udah bingung saya Iya, kita jadi Virtual semua, ya, karena jauh dari Kampus, ya, kita bayangkan Oke, kemudian ada Fasilitas lagi Social Network Ya, ini Social Network, jadi Facebooknya Cyber ala mahasiswa Ya, dosen Dosen di intergesis ini Bisa masuk juga Kalau mau nimburung, membahas Sesuatu Ada social networknya Oke Ini kalau login Ngeblank Ya, login Ngeblank, nggak bisa masuk Ada beberapa Kemungkinan Yang pertama memang Servernya down Yang kedua Data case-nya down Ya Yang ketiga Login dan passwordnya Nggak sama Ya Karena nggak Saya nyoba itu Nggak pernah muncul Oh, password dan login Nanda salah Harus ada pengingat pesannya Apa ya Nanti harus dikembangkan Kesana ya Sama-sama kita kembangkan Ya Itu Artikel Ya Hanya baru Satu orang Penjaga gawang Oh, ini Jurhat Kalau ini kemarin Oh, jurhat Iya Jurhat Konsultasi Mau nikah Pak ini Empat bulan lagi Mas Fasih Jadi semuanya Siap-siap menabung Oke ya Ini posting Bisa Legal Jadi semua Komunitas cyber Baik dosen Mahasiswa Pegawai Bisa Melakukan komunitas ini Tapi saya Blog Lewat blog ya Blog yang lama Teritik-teritik mas Kok yang baru Blog yang baru Blog yang lama belum Ya Jadi bisa terintegrasi Semua dalam Satu Polotan Portal ini memang Tujuannya mengkolaborasikan Dari sisi Akademik Dari sisi Informasi Akademik Jadwal tadi Dan dari sisi Komunitas Siapa? Ya penggunanya Baik dosen Mahasiswa Dan Pegawai Oke Mungkin Kita minta bantuan Dari teman-teman Usi Nanti setelah pulang Coba Ini di Tris Begitu ya Ini ada Lobaknya Tidak Kita pun melakukan Tapi kalau melakukan Orang banyak Kan enak ya Oh ini lo Bangnya Dimana Karena ini kan punya Kita bersama Bukan punya Cyber Bukan punya DSC Bukan punya Usi Tidak Punya kita Kita komunitas Kalau nanti Yang bisa Menghack ini Dikasih hadiah Mobil Sama Sopsi Mobil-Mobilan Bener Tidak apa-apa Mohon Minta bantuannya Kalau pulang Nanti Dilakukan Tris Di Portal Karena ini pintu utama Kalau ini sudah Jebol Masuknya Ya Tak Sudah Oke Untuk Sampai Penjelasan Yang Sekarang Ada yang ditanyakan Untuk Portal Atau kurang Bagus tampilannya Kembali kebayoran Kembali kebayoran Untuk Untuk Masiswa Yang masuk ruangan Tadi kan diberita Sama Mas Yunus Ada tambahan Kehadiran Untuk Masiswanya Nama masiswanya Kalau bisa Bisa juga ditambahkan Untuk presensi Presensinya Presensinya Jadi Dia tahu Kalau dia Sekelasannya Itu yang pertama Yang kedua Kalau bisa Di Cybercampus itu Berapa sih jumlah Orang yang Sudah dikunjungi Si Cybercampus itu Pandu M Yes Itu yang kedua Mas Statistik Portal Ya Kalau yang ketiga Kalau bisa IM-nya UC Mas Bisa diwarnet Oke IM Kalau diklik Disitu Help Nanti muncul IM Di siap fakultas Ini Kalau misalkan Gituin Karena kan Ini kan Apa Seperti Helpdesk Ya Panjang Jari Panjang Tangan Mohon Ditulis di kertas Ini bukan ujian Tuliskan IM Masing-masing Nanti Kalau selesai Dikasihkan Sama fakultasnya Email Emailnya Kembut Oke Nanti Dikasihkan Mbak Enda Mbak Enda Mbak Enda Apa berdiri dulu? Tidak tahu Mbak Enda Aku belum tahu Ya Mbak Enda Berdiri Mbak Enda Sampai 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 Ini kan portal utama Kalau portal utama ini terlalu berat Kasian Jadi presensi itu sebenarnya Ketika mahasiswa sudah login Masuk di modul mahasiswa Itu sudah ada dia Presensinya Totalnya dia hadir berapa Kecekal atau tidak Itu ada Kalau dia akademik malah bisa dicetak Kehadirannya Kalau di dosen Kalau di dosen Juga bisa tahu Kehadiran mahasiswanya Perpertemuan Muncul Kehadiran dia sendiri sebagai pengajar Dan tim teachingnya dan juga Mahasiswanya Implikasinya kalau kecekal dosen tidak bisa Entry nilai Oke ada lagi Mas Santo mungkin Ya tadi yang memasukkan Yang ini kan kita buang Artikel Oke Social network Mas Pauisi gimana Untuk artikel social networknya Cara memasukkan Kok bisa muncul disitu Social network Prospek perikanan Indonesia Bisa Iya Bukan Artikel artikel Belum Atau testimoni cyber ini Bisa muncul disini Iya Nah secara teknis Mas Hoji yang punya Oke Untuk Testimoni Testimoni ini Mahasiswa Mendaftar Konsepnya Jadi Mahasiswa login Pada Akonnya Masing-masing Nanti ketika kita penjelasan menu mahasiswa akan dijelaskan detail tentang cara mendaftar testimoni ini Jadi Si mahasiswa Melakukan pendaftaran Nanti dia harus ngisi Judul dari blognya Terus Alamat blognya Resumenya Seperti itu Nah Nanti kita cek Kalau disitu Membahas tentang UNER Bahas tentang cyber campus Yang berisi tentang testimoni Seperti yang Tadi Mahasiswa FIB FIB Bukan FIB FIB Jadi Si mahasiswa FIB itu Kalau yang FIB Ilmu budaya Ada Kalau kita lihat itu tadi ada Testimoni dari FIB Mahasiswa FIB Dia bercerita tentang Kalau dulunya dia KRS itu Ribet harus datang ke kampus Dengan nandanya cyber campus Dia bangun tidur Sambil lihat film Bisa KRS-an di rumah Selesai Seperti itu Ada yang bilang pesanan Ada yang bilang ini pasti konspirasi Pesanan dapat Panselnya diraya Kepada mas Ya Jadi Siapapun yang mengisi testimoni Jadi akan kita munculkan Di Sebelah kanan itu Sebagai hadiahnya Nah Nanti cara mendaftarnya Bagaimana Nanti waktu kita penjelasan Tentang modul mahasiswa Modul mahasiswa itu Nah Modul mahasiswa hari Sabtu jam Setengah sembilan Setengah delapan Setengah delapan Itu nanti dijelaskan detail Seperti itu Kalau artikel Artikel Ini sedang diproses Jadi artikel nanti Akan dimunculkan Blok Postingan Bloknya mahasiswa Yang terbaru Artikel Kenapa? Yang orang tua Maksudnya orang tua Nulis Oh Orang tua Belum ada fasilitas Belum Jadi Mahasiswa sama Dosen Di modul mahasiswa Tapi yang jelas Artikel itu Tidak serta-merta Masuk ke sini Jadi ada tim Reviewernya Kalau ini layak Muncul Tayang Ya tayang Kalau tidak Ya Yang kedepan ada Berubah Yang kedepan ada Berubah Jadi Yang artikel Nanti Ini pak Artikel nanti Otomatis Kita kan mau Integrasi dengan Ini loh Alamat web Dokuner ACID Yang bloknya Mahasiswa Bloknya dosen Nah Nanti Kita sedang Proses integrasi Kalau kemarin Sebelumnya itu Mahasiswa Nulis artikel Di cyberkampus Karena Ada teguran Dari pak dir Biar tidak Tidak ada Dua Artikel Yang diisi Di Uner Jadi nanti Di integrasikan Nah Ini sedang diproses Terus Yang kemarin Kita buka Mahasiswa bisa nulis Artikel disini Sudah kita tutup Nanti Jadi Mahasiswa Biasanya login Di web Uner ACID Kedepan Mahasiswa Loginnya Tidak disitu lagi Langsung di cyberkampus Nanti ada menu Blok Itu nanti Halaman Web Uner ACID Seperti itu Di mahasiswa Di dosen Juga ada Dosen Juga Satu portal Satu account Itu berlaku Untuk semua Usi Tidak ada nilai Bisa juga Untuk blognya Usi nanti Ada fasilitas Yang sosial network Itu Nah nanti Kita Fasilitasi Jadi usi Tidak perlu Nge-add Mahasiswa Tidak perlu Nge-add dosen Dia lanjut Bisa komentar Di setiap orang Yang nge-post Itu usi Akhirnya jadi usil Ya Jangan usil Oke Terima kasih Pak Santo Mas Silahkan Nah itu apa Lebih baik Ditunjukkan juga Prodinya Jadi Misalkan Prodi D3 bahasa Inggris Yang dapat A itu Berapa persen Karena kan Biasanya Prodi Butuhnya Untuk Buat peran SE Oke Kalau tujuannya Kesana Nanti Semester Setelah ini Itu Kita Menjanjikan 2012 Sbet Langsung Tarik data Jadi Fakultas Anda Mengerjakan Udah 2012 Tarik data Termasuk SE SE Jadi Sudah muncul tabel SE Semuanya Mas Mas Asmari Eh Mas 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 Biasanya Makan Eh Minum Kopi Arab Kalau Enggak Gitu Enggak Ngantuk Oke Jadi Untuk Keperluan SE Seilianya Tidak Disini Karena Tabel SE Itu Nanti Semua Full Tabel SE Satu Buku Itu Mas Mas Semua Sesuai Pimpinan Jadi Kalau Dia Kaprodi Yang Bikin SE Kaprodinya Pas Sebagai Dosen Sebagai Kaprodi Itu Ada Utility Untuk Kesana Iya Betul Bukan Jadi Kita Tujuannya Menyediakan Data Supaya Bisa Di Akses Oleh Pemiliknya Siapa Siapa Yang Akses Ya Kita Berikan Bisa Membuat Yang Lain Dengan Pak Tidak Prodi Kita Kan Tujuannya Hanya Selayang Kesimpulan Akhir Fakultas Kalau Kalau Lihat Ini Rasanya Lihat Dan Akhirnya Satu Saja Dari Begini Halo Kalau dilihat itu dari mulai prodinya sampai namanya apa Kalau boleh saya nitip, mungkin saya nanti yang bisa ada data yang bisa saya sharing Untuk itu Pak Yunus, yaitu mungkin ada semacam kalau ada ujian Satu tahapan ujian itu bisa dimasukkan ke semacam data, entah di news atau di apa Itu saat ini peserta ini sedang ujian ini Yang menguji siapa saja itu sangat membantu mahasiswa S3 lainnya untuk perjuritasi Menemui guru besarnya Oke, tidak apa-apa, bagus ya Bisa divaksisasi nanti mas News, ya news publishing pengumuman Bukan di news, di publishing Ada menu lagi mungkin pengumuman, iya satu menu lagi Pengumuman akademik tidak hanya ujian ya Misalkan kalender akademik, ujian Ada ujian pasca terbuka, sidang terbuka Ada pengumuman guru besar Oke, ada lagi penyempurnaan Yang di home lagi mas Kalau bisa, home itu namanya Yang namanya home, kita deskripsinya masalah cyber kampus Kalau bisa ya jangan langsung, apa namanya itu Jadwal perkuliahan Jadwal perkuliahan ya semuanya ke perkuliahan Jadi home ya informasi masalah cyber atau tools-tools apa ditaruh di depan Kalau home langsung di mana? Jadwal perkuliahan ya sebelahnya perkuliahan buat apa Kan sama-sama perkuliahan namanya Gitu loh, jadi mendingan jadikan satu Home ya dikasih kayati Kalau ke apa yang terserah Pokoknya informasi di cyber kampusnya terbuka Jadi kalau misalkan buku manual bukunya yang masalah apa Itu harus bisa ada di depan Gitu aja Oke, jadi semua manual bukunya modul disini Beli, kalau misalnya Alas Bisa di-download Tertulah ini di-line Cyber kampus ini Konten core-nya adalah akademik Konten core-nya akademik Jadi di dasarnya kenapa muncul jadwal Karena itu memang mengingatkan Bahwa cyber kampus ini core-nya adalah akademik Jadi disitu isinya Ya hampir sebagian besar akademik Ya tapi nanti coba Masukkan itu kita bahas lagi di tim Mas ya Karena memang ya bisa juga Gak masalah sih Karena kalau namanya cyber Ya mungkin lain Tapi nanti kita kita ini Makasih Mas Mbak Nita yang ditanyakan Oh tidak Atau Mbak Nita Ada lagi Mungkin penjelasan dari cyber kampus kan bisa Di apa Digandengkan dengan home Sehingga pada saat yang muka home Sudah mencatat cyber kampus Setelah keseluruhan Itu kan home Terus ada cyber kampus Kalau itu mungkin Mungkin jadi satu Pada saat home Sudah menjelaskan Aktivitas Kuna yang kita Kuna Kuna Bagian ini Engine web-nya Assetnya gimana Kalau ada home dan tidak Untuk pencatatan Oh ya Home di cyber kampus Tidak 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 Sama dengan begini Kalau kita cari di google Cyber kampus Yang muncul pertama kali sendiri apa Cyber kampus uner Atau cyber kampus yang lain Ayo coba Ketik Cyber kampus Yang muncul pertama kali Di google Nomor satu Itu cyber kampusnya uner Atau cyber kampus yang lain Nah Itu juga Cek di misi Sebenarnya Jadi memang banyak faktor Untuk web Untuk web Untuk web Dari sisi I-Gajen-nya Dari sisi Konten informasinya Masukan dari semuanya Nanti akan dibahas Di tim Untuk menyempurnakan Portal Saya berkampus Golden State University Nomor tiga Ini kalau pakai Star One lain Ini kalau pakai Smart Friend lain Ini kalau pakai Sini Nomor satu Ini sudah bagus Nomor tiga Bagus Nomor satu Nomor satu Masih google He? Google.com Google.com Oh Google.com Aku ID soalnya Oke bagus ya Coba nanti Kalau boomnya Dihilangi Apa tetap Nomor tiga Atau Tambah turun ke bawah Teman-teman Yang jago web Pasti paham nantinya Mengenai tagline Dan sebagainya Untuk Metadata Mungkin Menambahkan sedikit Ya Untuk Masukkan Tentang Ketika kita Dihubung Itu langsung Memuat Tentang Apa itu Cyber Campus Seperti itu Sebenarnya Di desain awal Kita sudah Berkeinginan Untuk seperti itu Cuman Kita Dapat teguran Dari pimpinan Karena Kor utama Cyber Campus Itu milihnya siapa? UNER UNER itu Basisnya apa? Akademik Jadi Yang kita Sajikan Di luar Itu adalah Bercerita tentang Ini loh Sistemnya Universitas Air Langga Yang mendukung Akademik Seperti itu Bukan Ini loh Cyber Campus Bukan seperti itu Tapi Ini loh Sistem yang mendukung Akademiknya Universitas Air Langga Disini kita menunjukkan Tentang Integrasi Di Universitas Air Langga Ini bukti bahwasannya UNER itu terintegrasi Apa buktinya? Ini Kita bisa Memunculkan Distribusi nilai Setiap fakultas Kita bisa memunculkan Perkuliahan Setiap fakultas Setiap hari Real time Nah Itu yang Diteguran Dari Pimpinan Nah Terus Bagaimana dengan Cyber Campusnya? Kita disuruh Untuk Memberikan Informasi Sendiri Tentang Cyber Campus Jadi disini ada Bob Ada Product Ada Service Jadi Target kita Kedepan Kita punya Misi Jadi Setelah Di UNER Cyber Campus Benar-benar Stabil Misi kita Yang kedua Adalah Kita akan Menjadi Konsultan Untuk Integrasi Sistem Di Universitas Lain Target kita Kita bisa pegang Tingkat nasional Kita tunjukkan Bahwasannya Ini loh UNER Seperti itu Bahwasannya UNER gak Sembarangan UNER punya Sistem IT Yang Mampu bersaing Di tingkat Nasional Bahkan Internasional Seperti itu Nah Makanya disini ada 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 Product Ada Services Seperti itu Nah Disini Kalau kita Lihat Produk Masih Belum Terisi Karena kita Belum Fokus Ke area Promosi Jadi Insya Allah Setelah saya berkampus Di Universitas Air Langga Ini benar-benar Stabil Sudah berjalan Normal Gak ada Data-data Yang Apa Yang Siling-ginci Lagi Kebetulan Untuk Histori Nilai Yang kemarin Kita tarik Itu Belum Benar-benar Fix Jadi ketika Kita cek Dengan Master Master Kurikulum Yang dikirim Oleh Teman-teman Dari Fakultas Dengan Histori Yang Barusan Dikirim Beda Banyak Data Histori Itu Yang Gak Ada Di Master Jadi Mungkin Nanti Kita akan Memberikan Surat Temusan Lagi Ke Fakultas Bahwasannya Supaya Data Histori Yang Gak Ada Master Ini Dimasterkan Dulu Agar LP3 Nanti Untuk Memperbaiki Perkodean Membuat Kode Uner Itu Gak Kesulitan Seperti itu Ya Mungkin Seperti itu Pak Ines Bisa Dilanjut Oke Ternyata Tujuannya Seperti itu Bisa Kita Pahami Adalah Yang Lain Lagi Kalau Nggak Gantian Berarti Warnanya Kenapa Kok Pilih Biru Itu Kita Tanya Temen Psikologi Warna Biru Bermana Apa Kul 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 Maksudnya Mas Adi Apakah ini Perlu Dilakukan Apa itu Pemaknaan Pemaknaan Atau Keduk Atau Memang Dikaji Secara Psikologis Karena Warna Itu Memang Berpengaruh Dia Berpengaruh Warna Merah Maknanya Apa Warna Kuning Terima Terima Tumpen 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 Mereka Tumpen 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 identitas fakultas ini dari atas ke bawahnya ini urutan fakultas 01fk 02 itu hukum-hukum 4 ekonomi 505 farmasi tapi kalau pulisan populer pendera-pengaruh pengulisan yang paling banyak kalau bukan besar-bengaruh lu bukan besar-bengaruh lu bukan bahwa baru beli pendera 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 lu belajar di fakultas lu belajar di fakultas pendera pendera fakultas kondisi pendera pendera ingat-ingat ini portal pertama kali ya kalau berat orang akan Ga tembak kane di yang pertama kalau berat akan ditinggal sama penggunanya flashnya terlalu berat flashnya terlalu berat ini masih nyanyi slatsou berarti di portal nanti harus mengkaji secara teknis supaya ringan cepat tapi tampilannya menarik kalau seperti itu kan memang semakin mahal ya tinggal ini mas belakangnya orang sekolahnya berapa kan kita ini mengembangkan kan untuk undar yang dari kita untuk artinya di pulau leara negeri sendiri dari teman-teman sendiri jadi kalau memang ada yang punya keahlian untuk flashing yang ringan ya monggo gak apa-apa kita terbuka oke kalau gak ada berarti saya serahkan lagi ke Mas Fauci untuk portal baru membuka pintu aja ini belum lihat si kamar-kamarnya nanti ada yang lancur ayah atau enggak ada yang bikin kita pusing enggak ya ambil jelas ya setiap kamarnya oke terima kasih kalau dada saya kembalikan ke Mas Fauci ya sesi selanjutnya kita arisan Mbak Endar apakah sudah disiapkan yang mungkin sambil nunggu arisan-nya di bawah ke depan ada tambah lagi informasi masukan di area portal link web fakultasnya web fakultasnya web fakultasnya web fakultas ya terima kasih ya 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 ini pengajarnya perlu dimunculkan nggak usah nah ini saya terinfirasi mas Adina tadi kalau S3 sulit nyari dosen jadi kalau kuliah ini dosen ini kuliah ada dosen ini hadir Ternyata kita kesini Juga ada arasannya Siapa yang dapat pertama Dan yang dapat terakhir Kita coba dulu Arisannya Nita-nita Misi sendiri Terima kasih Mas Yunus mengakui apa? Ya Tidak 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 Perkulihan hari ini, jadi kalau kita lihat langsung bahwa perkulihan hari ini di mana setiap fakultas akan tahu jadwalnya. Jadi misalkan jumlahnya, ruang kuliahnya, misalkan fakultas ketukeran gigi, dia mulai jam 9 sampai jam sekian, jumlah sekian. Nanti ke depan ini akan keluar jumlah, jumlah nama mahasiswanya. Kalau bisa, persensinya, karena berat. Terus, di atasnya lagi, coba mas, tetap edi. Jadi, dokter ini beda dengan yang lain-lainnya, karena katanya waktunya beda. Karena kan ada yang slot, ya? Slot, slot, slot. Slot. Yang tinggi ya, slot, habis itu? Slot. Slot. Sks sama? Slot. Sks. Jam. Jadi, ketortiran. Terus, habis itu ada fakultas ketukeran gigi mungkin sama kayak jam ya? Sks ya? Terus, kita ke atas lagi mas. Di pergurian ini, kita lihat mas jika mana? Oke, di sini nanti kita bisa mau pilih mana pak? Nah ini pilih hari, jadi selain waktu pas pertama, jadi waktu pertama kan jadwal kuliah hari ini. Karena pas disini kita tahu bahwa hari Senin sampai hari Jum'an dari setiap fakultas akan tahu jam berapa perkuliahannya. Tinggal jika keluar ya mas ya? Keluar. Ya nanti kita karena ini kedua ya kita bayangkan aja lah. Persis ke luar. Terus disini ada produk saya berkampus ya, katanya yang berkampus nanti kan kita menjual diri. Nah disini kita bisa tahu produk saya berkampus apa aja. Jadi kalau misalkan kalau kita bisa di dalam internal kita sendiri kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik maka kita bisa menjual keluar.